Ini kami negara, rakyat kami kampung-kampung yang disuruhkan kepada mister, impresor Cina, impresor asing, tanpa menghidupkan kemasalahan masyarakat kami. Lama tak terdengar pasca membuat heboh dengan orasi-orasinya yang menyentuh nasib Iswandi alias Bang Long tokoh rempang itu masih mendekam di penjara. Bahkan dia dikenakan pasal penghasutan sehingga masih terus diproses, bahkan kemungkinan untuk bebas sangat kecil. Meski begitu, seperti dilansir dari TikTok Kepri, Sandra Suwardi, tim kuasa hukum Bang Long akan mengajukan upaya hukum. Penangguhan Penahanan Permohonan penangguhan penahanan ini diajukan pada tanggal 15 September 2023. Penangguhan itu sudah mendapat respon dari Kapolda Kepri, Ijen Tampana Bangun. Setelah ini sudah diproses oleh Subdet 3 Jatantras. Prosesnya telah mencapai tahap pendengaran saran pendapat dari pihak-pihak terkait di internal Kapolda Kepri. Sandra juga memberikan kabar mengandai kondisi Bang Long di dalam sel tahanan Polda Kepri yang dikonfirmasi sebagai kondisi yang sehat. Seperti diketahui, Bang Long sudah menunjukkan kuasa hukum yang diutus oleh Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Sandri Suwardi, SHMH, dan Dr. Emi Hajar Abrah. Sebab Bang Long yang kerap dipanggil Panglima Rempang atau Datuk Iswani ini merupakan kader Muhammadiyah dan alumni dari UMY. Dia merupakan aktivitas jempolan semasa aktif sebagai mahasiswa.